Pertama saya sampaikan terima kasih kepada Dinas Kebehatan Bahwa saat ini perhatian terhadap talasemi semakin meningkat Sehingga harapan kita semua bahwa laju pertumbuhan kasus talasemi ini Bisa kita tekan, bisa kita jedah, sehingga mudah-mudahan bisa lajunya zero Jadi kali ini saya akan mendiskusikan bagaimana kita mendeteksi talasemia sejak dini Kasus talasemia ini memang kalau misalnya sudah muncul gejala Maka untuk mendiagnosisnya mungkin tidak akan sulit Apalagi kalau sudah muncul gejala muka kuliah Tetapi kalau untuk mendeteksi yang dari awal itu seringkali kita akan kesulitan apabila gejala-gejala belum terlihat Nah padahal untuk deteksi dini ini tujuannya adalah Supaya kita bisa mencegah perburukan atau komplikasi yang terjadi dari pasien-pasien dengan talasemia mayor Sedangkan talasemia mayor itu pada umumnya mulai bergejala bisa sejak mulai umur 6 bulan Nah selain itu tujuan dari deteksi dini itu juga untuk mendapatkan karier dan penyandang talasemia Jadi fokus kita adalah untuk pasien talasemia itu sendiri dan juga untuk pasien karier atau pasien talasemia yang belum terdeteksi Nah deteksi dini ini kita lazimnya dilakukan melalui program yang sudah ada Jadi bukan kita membuat program sendiri mengenai deteksi dini talasemia Nah sehingga ini sangat tepat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten bagaimana kita bisa menempelkan program deteksi dini talasemia itu dengan program yang sudah ada Misalnya program yang sudah ada adalah program UKS Nah disini bisa kita lakukan anak sekolah yang dilakukan hasil pemeriksaan screening yang mengarah ke talasemia akan dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mendiagnosis pasien talasemia Nah screening apa yang nanti dilakukan nanti kita bisa bicarakan di belakang Selain mengenai melalui program usaha kesehatan sekolah Deteksi dini ini slide sekalian tolong dijalankan Bisa juga dilakukan dengan dari medical check up Jadi medical check up dengan tujuan apapun semua pasien yang melakukan medical check up Maka kita akan melihat apabila dia kita jumpai kasus dengan MCV atau MCH yang rendah Dengan atau tanpa anemia maka kita lakukan pemeriksaan lanjutan untuk ke arah talasemia Dengan catatan MCVnya itu rendah gitu ya Jadi MCV rendah walaupun dia belum ada gejala talasemia Nah deteksi dini pembawa sifat talasemia ini juga bisa dilakukan pada pasien dengan anemia kronis sebelum gejala klinis yang lain muncul Seperti adanya pembesaran hati, pembesaran limpa, kemudian adanya perubahan bentuk tulang muka gitu ya Karena begini, kita semua juga harus menyadari bahwa talasemia itu ada yang dependent transfusi Tapi ada juga yang talasemia yang non-transfusion dependent Jadi dia itu tidak bergantung kepada transfusi Nah tapi itu juga kita harus kelola Bukan berarti karena dia tidak dependent transfusi maka kita tidak mengelola Itu juga termasuk kasus-kasus yang harus kita deteksi Nah kecugirkan ke arah talasemia dalam kaitannya dengan deteksi dini ini Juga bisa kita arahkan berdasarkan riwayat anggota keluarga Ada yang menderita talasemia Maka dia juga termasuk kelompok yang sebaiknya kita screening Begitu Nah untuk deteksi dini talasemia ini Kita bagi kalau misalnya kita menunjukkan kepada anggota keluarga pasien Dimana pasiennya walaupun pasien itu hanya intermedia Atau kita ketahui bahwa dia itu ternyata hanya carrier saja Tetap saja itu namanya screening retrospective Jadi kalau ada carrier di salah satu anggota keluarga Atau ada pasien talasemia mayor Atau intermedia Maka kemudian anggota keluarga yang lain itu dilakukan screening Karena kita melihat ke belakang maka namanya screening retrospective Nah apabila ternyata kok terdeteksi Maka pada kasus anggota keluarga yang lain itu Akan dijelaskan mengenai risiko talasemia Utamanya pada keturunannya Apabila mereka saling menikah Sesama penyandang atau sesama carrier Dan bagaimana kita bisa mencegah terjadinya pernikahan Antara pembawas tifat Kalau di luar negeri Sebenarnya di Indonesia juga Itu sudah dimulai dilakukan dengan screening antenatal Di mana screening kita melakukan diagnosis peranatal Diagnosis peranatal ini sebenarnya kalau di luar negeri Mereka melakukan pada usia kehamilan 12 sampai paling lambat 16 minggu Kalau ketahuan dia itu talasemia mayor Biasanya adalah namanya dilakukan abortion therapeutic Ya dihuburkan Nah tapi ini sebenarnya tidak akan menjadi prioritas Program kita di sini karena dari sisi agama juga Kebanyakan juga pastinya akan menolak Sehingga program kita sebenarnya adalah lebih ke arah screening retrospective Nah pemeriksaan yang dilakukan untuk screening itu meliputi anamnesis Kemudian pemeriksaan fisik Kemudian laboratorium tahap awal Jadi screening yang awal ini sebenarnya bisa dilakukan di puskesmas Nah apa saja yang dilihat adalah hemoglobin Hematocritnya Kemudian min corpuscular volume Min corpuscular hemoglobin Dan RDWnya Kemudian juga pemeriksaan lanjutannya adalah dengan morfologi sel darah merah Itu juga seringkali bisa dilakukan di puskesmas Berikut Nah sebenarnya sebelum kita lanjut Mungkin ada sedikit lah kita bicarakan mengenai talasemia ini Jadi talasemia ini merupakan suatu sekelompok kelainan genetik Yang mengakibatkan penurunan dari sintasis rantai alfa dan atau beta dari hemoglobin Sedangkan hemoglobin kita tahu merupakan suatu komponen darah merah yang membawa oktigen Sehingga bila sintesa rantai alfa dan beta ini tidak mencukupi Maka eritrosit akan tidak sempurna terbentuk Sehingga tidak akan mampu untuk mensuplai oktigen yang cukup Berikutnya Nah kita ketahui bersama Ini mengenai talasemia Bahwa globin itu merupakan Dia disintesis komponen dari hemoglobin Hemoglobin itu terdiri dari hem dan globin Sedangkan untuk orang normal itu dia akan terbentuk dari dua rantai alfa dan dua rantai beta Nah sedangkan apabila terjadi gangguan total dari terbentuknya rantai alfa atau rantai beta itu Maka akan terjadi hemotetramers yang terbentuk Nah misalnya terjadinya gamma 4 seperti itu ya Akibatnya maka akan hemoglobin ini dia akan sintesisnya menjadi tidak efektif Karena kemudian eritrositnya itu akan menjadi eritrosit yang tidak normal Dan tubuh mengenali dia bahwa ini adalah bentuk eritrosit yang tidak normal Akibatnya apa? Akibatnya dia akan dihancurkan oleh limpa Sehingga terjadilah hemolisis Nah akibatnya apa? Maka HB-nya akan turun dia Tidak bisa HB-nya itu naik Nah karena dia dihemolisis dan HB-nya tetap turun Maka tubuh akan berusaha untuk mengkompensasi dengan cara melakukan eritropoisis Eritrosis yang berlebihan Yang hiperaktif Dan seringkali juga disertai dengan eritropoisis hemopoisis ekromeduler Seperti itu Tapi tetap saja bahwa hal ini tidak akan mensukupi Sehingga akibatnya Nanti yang akan terlihat bahwa ada penurunan HB Dan juga red blood cell-nya itu akan rendah Nanti ini kita akan bicarakan bagaimana kita bisa membedakan Antara penurunan HB akibat thalassemia Dan penurunan HB akibat defisiensi zat besi Karena sepintas kelihatannya mirip Begitu ya Berikut Nah kita tahu bahwa ada 4 tipe dari rantai globin Itu ada rantai alpha, ada rantai beta, ada rantai gamma, dan ada rantai delta Kita tahu bahwa globin yang normal itu mayoritas pada anak besar dan orang dewasa itu adalah terdiri dari alpha dan beta Nah sehingga dengan adanya 4 tipe dari globin ini bisa terbentuk macam-macam Kalau misalnya dia terbentuknya adalah alpha dan gamma Itu adalah suatu hemoglobin fetal Ini yang banyak kita jumpai pada bayi waktu di dalam kandungan Sampai kemudian setelah lahir dia akan menurun-menurun jumlahnya Sehingga kemudian di atas 6 bulan jumlahnya sudah sangat sedikit Digantikan dengan alpha dan beta Rantai alpha dan beta Nah kemudian juga bisa juga terbentuk rantai alpha dan delta Rantai alpha ini merupakan hemoglobin HbA2 Ini jumlahnya juga tidak banyak Mayoritasnya itu adalah alpha dan beta Berikut Nah Kemudian yang penting kita perhatikan untuk kita sampaikan di dalam edukasi kepada pasien thalassemi Ataupun kepada keluarga pasien thalassemi adalah bahwa thalassemi ini merupakan suatu kelainan yang diturunkan Sehingga kalau kita menjumpai satu pasien thalassemi Maka minimal salah satu dari orang tua adalah pembawa sifat Nah penyebabnya adalah karena mutasi genetik atau karena delesi dari gen tertentu pada kromosom Berikutnya Nah kita bicarakan mengenai alpha thalassemi Tadi kita sudah sampaikan bahwa pada anak besar dan orang dewasa Maka yang mayoritas rantai globin itu yang terbentuk adalah alpha dan beta Jadi yang terjadi adalah alpha 2 dan beta 2 Bagaimana kalau terjadi gangguan dalam sintesis rantai alpha Maka itu yang dinamakan pasien itu menderita thalassemia alpha Gejalanya kalau yang sudah berlanjut Ya sebenarnya sama seperti gejala thalassemia biasa Jadi semua thalassemia baik itu thalassemia alpha Baik itu thalassemia beta Maka dia mempunyai gejala yang sama Yaitu pasiennya menjadi pucat Dia menjadi lesu Kemudian kalau berlanjut maka terjadi organomegali Mukanya akan berubah fasies kulit Karena terjadinya hemopoesis ekstramedular Dan juga karena deposisi dari zat besi Berikut Nah Jadi thalassemia alpha ini terjadi akibat delesi gen alpha Sehingga akibatnya apa Maka rantai alpha akan berkurang atau tidak terbentuk Ya jadi ini di kromosom nomor 16 Gen alpha globin ini terdiri dari 4 alel Nah berat ringannya penyakit thalassemia alpha ini tergantung jumlah delesi dari alelnya Apakah dia terkena hanya pada satu atau dua atau tiga atau empat-empatnya Yang itu yang bersifat lethal Nah jadi pada kasus dimana yang terkena itu hanya satu yang terlipat satu alel Maka biasanya pasien ini asimptomatis Pasien ini tidak ada gejala apa-apa Begitu juga Kalaupun hanya yang terkena dua Maka yang akan terjadi pasien ini juga sama saja Dia itu tidak bergejala Palingan kalau dijumpai Untuk yang terkena dua ini Pada saat screening Kita akan menjumpai adanya penurunan dari MCV-nya Nah itu yang tadi kita katakan Bagaimana untuk mendeteksi dini pasien-pasien yang tidak ada gejala itu Pertama kita lihat dari MCV-nya Nah kalau tadi pada yang satu alel yang terkena Maka itu dinamakan bahwa ini adalah suatu alpha thalassemia yang trait ya Itu hampir tidak ada gejala dan kita akan sulit sekali untuk bisa mendeteksi pasien ini adalah pasien thalassemia Kemudian kalau dia dua alel yang terkena Maka yang terjadi adalah alpha thalassemia yang minor Nah bagaimana apabila terjadi tiga alel yang terlibat Maka HB yang terbentuk itu nantinya ada Ada HB-Bat Kemudian ada HB-H Nah HB-H ya bukan HB-Bat Maka terjadi HB-H Nah pada kasus-kasus yang seperti ini Maka pada umumnya Karena pasien ini hanya mempunyai satu rantai alpha Pada umumnya maka gejala yang muncul itu adalah suatu gejala thalassemia yang sedang sampai berat Kalau tiga yang terlibat Sedangkan kalau yang empat yang terlibat Maka itu dia bersifat lethal Maka biasanya pada kasus ini ada yang terjadi hidrofetalis Bayi itu lahir mati atau segera mati setelah bayi itu lahir Untuk hidrofetalis kalau empat alel yang terkena Berikut Berikut tolong minta tolong slide-nya Nah bagaimana dengan beta thalassemia Kalau beta thalassemia itu apabila rantai beta yang terlibat Sehingga pada rantai beta ini Jadi ada dua macam ya kalau rantai beta ini Apakah dia itu memang betanya tidak terbentuk Atau betanya itu penurunan jumlahnya Nah kalau yang tidak terbentuk seringkali Slide berikutnya Seringkali ditandai dengan beta 0 Tapi kalau misalnya yang terbentuk tapi terganggu Maka ditandai dengan beta positif Nah beta thalassemia ini bisa dibagi menjadi beta thalassemia minor Intermedia ataupun mayor Gejalanya apa? Gejalanya sama Nah kasus ini beta thalassemia ini banyak dicumpai Di daerah Mediterania selain di daerah Asia Tenggara juga Ini yang menonjol kalau di Eropa itu dikatakan mereka di daerah Itali Di daerah Itali itu banyak Cuman Itali itu sudah sangat sukses di dalam mengendalikan pasien thalassemia Sehingga pasien thalassemia pertumbuhannya, laju pertumbuhannya itu 0 Yang dijumpai sekarang kebanyakan kasus-kasus adalah kasus thalassemia Yang sudah dewasa Karena kasus-kasus yang baru sudah tidak ada Bagaimana mereka bisa mengendalikan laju pertumbuhan pasien thalassemia Kita sedang menuju ke sana Semoga kita bisa berhasil bagaimana kita mengendalikan pasien thalassemia ini Berikutnya Nah beta thalassemia ini akibat mutasi dari gen beta Yang terbagi menjadi homosigot dan heterosigot Tadi saya sampaikan Pada yang heterosigot itu Maka biasanya yang terjadi adalah thalassemia minor Nah ini bisa karena berkurangnya produksi rantai beta Biasanya ringan atau asimptomatik Sedangkan pada yang homosigot Itu biasanya thalassemia-nya mayor Rantai betanya tidak terbentuk Bermanifestasi ikterik Kemudian kalau dibiarkan akan terjadi retardasi pertumbuhan Hepatosplenomegali Gangguan endokrin Serta anemia yang berat Yang gambaran pasies puli itu ada muncul di kasus-kasus yang begini Berikutnya Ya Nah Tadi saya sampaikan bahwa ada ditandain Yang beta 0 dan beta Beta positif Jadi pada kasus yang thalassemia minor Maka hanya ada satu rantai yang terlibat Bisa dia itu yang betanya 0 atau yang betanya positif Tapi dia hanya satu gitu ya Nah kalau pada kasus yang mayor Maka dia pada thalassemia yang mayor itu dia beta 0 dua-duanya dia itu terlibat Sedangkan kalau thalassemia intermedia itu bisa dijumpai pada kasus beta 0 dengan beta positif atau dua-duanya beta positif Begitu Berikut Nah sekarang yang penting Setelah kita bisa memahami ini Bagaimana kita melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi dini Jadi step by stepnya adalah Pertama kita melakukan pemeriksaan darah tepi rutin Pemeriksaan darah tepi rutin ini merupakan Seringkali di semua negara juga Itu digunakan sebagai pemeriksaan laboratorium saringan yang pertama Ini screening pertama kali dilihat di situ Nah disini akan dilihat penurunan dari hemoglobin dan penurunan dari MCV Ini mengindikasikan Ini merupakan indikasi awal dari thalassemia Tetapi kalau kita sudah bisa menyingkirkan anemia defisiensi besi Tadi saya katakan seringkali gambarannya itu menjadi hampir sama Nah mengapa? Ini kan ceritanya kita screening awal Screening dini Jadi kita tidak boleh juga melihat hanya dari pemeriksaan laboratorium Kita tahu bahwa thalassemia itu merupakan anemia hemolitik Nah sebagaimana dengan anemia hemolitik yang lain? Pada pemeriksaan fisis itu pada umumnya kita menjumpai adanya organomegali Jadi kalau di klinisnya kok ada spelenomegali Kemudian ada penurunan HB, ada penurunan MCV maka mungkin ke alasanan Sedangkan pada kasus anemia defisiensi besi tidak akan ditumpai adanya organomegali Nah tetapi kalau misalnya yang di awal-awal organomegali itu belum muncul Apakah kita tidak bisa membedakan antara anemia defisiensi besi dan thalassemia? Bisa Nah disitu sudah disosialisikan juga sama Pak Jasun ya Kalau tidak salah sudah mensosialisikan Pak Jasun itu Bagaimana kita menghitung indeks dari Menster Jadi nanti kita menghitung indeks Menster Kalau dia nilainya di bawah 13 Maka ini arahnya kemungkinan ke arah thalassemia Kemudian kalau dia di atas 13 Arahnya ke anemia defisiensi besi Begitu Kemarin saya lihat Rujukan-rujukan yang dari DKK Mungkin sosialisasinya Pak Jasun itu sudah bagus Pada umumnya mereka juga sudah mengerti mengenai indeks Mensternya Bagaimana kita menghitung indeks Menster adalah Kita melihat membagikan antara nilai MCV dibandingkan dengan nilai RBC RBC ini satuannya adalah juta per mikroliter Nah nanti dibagi kemudian kita lihat hasilnya Kalau hasilnya itu di bawah 13 Maka kita mikirkan ini kemungkinan ke arah thalassemia Kalau di atas 13 kemungkinan dia itu ke arah anemia defisiensi zat besi Seperti itu Nah tapi kalau misalnya pasiennya belum anemia Agak susah nanti kalau kita membandingkan seperti itu Apalagi kalau yang MCVnya normal Berikut Nah langkah selanjutnya Kalau kita sudah menemukan Oh iya ini ternyata memang HBnya rendah MCVnya turun Kemudian setelah dibandingkan Maka RBCnya dibandingkan MCVnya dibandingkan dengan RBC nilainya kurang dari 13 Maka pemeriksaan lanjutkan yang bisa kita lakukan Apa untuk lebih bisa memastikan Atau kan kemungkinan thalassemianya itu menjadi lebih besar Itu pemeriksaan lanjutannya adalah Pemeriksaan morfologi darah tepi MDT ya Nah dengan pemeriksaan morfologi darah tepi ini Nanti kita akan bisa melihat Gambaran mikrositik hipokromik Mikrositik hipokromik ini sama saja pada anemia defisiensi besi Juga yang kita lihat adalah mikrositik hipokromik Nah yang membedakannya itu Kemudian anisotisosis dan poikilositosis itu juga sama Jadi ukuran selnya itu macam-macam Ada yang kecil-kecil, ada yang lebih besar sedikit Jadi tidak seragam ukurannya Kemudian Apa pewarnaannya itu juga bermacam-macam Makanya anisotis dan poikilositosis Kemudian kita bisa melihat nilai retikulositnya juga meningkat Dan yang membedakannya adalah ini retikulosit dan sel target Adanya sel-sel target Jadi sel target itu kayak gambaran panah ya Kalau misalnya kita mau lihat Kemudian adanya hands body Berikut Nah Kalau itu semua juga mengarah talasemi Tapi kemudian kita ingin memastikan lagi Itu bisa dengan pemeriksaan zat besi Jadi kita periksa serum iron Kemudian kita periksa unsaturated iron binding capacity Kita lihat total iron binding capacity Dan persen saturasi terhadap transferin Ini kita untuk menyingkirkan kemungkinan anemia defisiensi besinya Jadi kalau ini sudah lebih bisa tersingkir Maka kemungkinannya oh iya gitu Nah kemudian pemeriksaan lanjutan Ini di rumah sakit kita juga sudah bisa melakukan pemeriksaan elektroforesis hemoglobin ya Hb elektroforesis Tadi di awal sudah kita sigung Bahwa Tipe dari hemoglobin manusia itu pada umumnya Yang terbanyak adalah Hb A Sebesar 95 sampai 98 persen Hb A2 nya 2 sampai 3 persen Dan Hb F harusnya kurang dari 2 persen Hb elektroforesis ini tujuannya adalah untuk menilai tipe dan jumlahnya Nanti disitu akan terlihat jumlahnya Tetapi Berikut slide berikut Slide berikut Nah Kita harus tahu disini Bahwa pada alfatalassemia Itu juga seringkali memberikan gambarannya yang normal Hb elektroforesisnya Karena yang di dalam menilainya Kalau dia hanya satu Satu rantai alfa atau dua rantai alfa yang terlibat Maka Alfa 2 beta 2 itu kan tetap terbentuk Sehingga di dalam Hb elektroforesisnya Nanti juga akan muncul Alfa 2 beta 2 Mungkin nanti juga akan muncul Alfa 2 gamma 2 Jadi gambaran Hb elektroforesisnya normal Jadi untuk memastikan Itu thalassemia alfa dengan apa dong Berikut Itu adalah dengan Uji genetik Itu adalah untuk Alfa thalassemia Tetapi ini jarang sekali dilakukan Dan kalau itu harus dilakukan Laboratorium Unsud juga bisa melakukan Tapi biasanya ini hanya untuk penelitian saja Kemudian juga bisa dilakukan Di Jakarta Di laboratorium Ekman Nah kalau disini dari Prohorto Biasanya kita bisa Bekerjasama dengan Prodia Tapi biayanya sangat tinggi Sekitar 5 juta Untuk bisa menegakkan Diagnosis itu alfa thalassemia Jadi pada umumnya kita menegakkan Alfa thalassemia Bagaimana kita tegakkan Diagnosis thalassemia dulu Kalau sudah kita terbukti thalassemia Ini thalassemia yang alfa Atau thalassemia yang beta Kalau ternyata dari Hb elektroforesisnya Tidak Gambarnya kok normal Maka kemungkinan itu adalah Suatu thalassemia alfa Demikian mungkin itu yang saya sampaikan Untuk deteksi dininya Mungkin paparannya sudah jelas Kalau ada yang mau dijelaskan Mau didiskusikan silahkan Terima kasih